Generasi muda sekarang ini merupakan generasi baru yang lebih modern. Dengan begitu Miss Global 2018 ini mengarahkan untuk mengajak dan menggerakkan generasi muda untuk dapat menjadi diri yang kreatif dan bermanfaat. Sering terjadinya kasus pergaulan bebas pada wanita muda menjadi perhatian para top Miss Global 2018 ini. Dalam dialognya di depan pengunjung mal yang mayoritas wanita, wanita cantik Jebelan Ajang Pemilihan Wanita Global 2018 ini menyampaikan keprihatinannya terhadap para wanita muda saat ini. Di selawawancaranya, runner-up Miss Global menyampaikan betapa pentingnya untuk wanita berlaku pintar dalam bersosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media teknologi informasi. Karena sekarang media sosial sangat berpengaruh sekali bersama kita, kalau bisa bijak untuk menggunakan media sosial harus tahu mana baik dan juga buruk, harus tahu tetap edukasi, memilah-milah untuk melihat konten-konten negatif yang diberikan di sosial media seperti Instagram dan lain sebagainya. Jadi untuk nasi mulut juga harus bisa bergaul lebih baik lagi dan juga membaiki diri. Sebagai perwakilan wanita-wanita muda Indonesia, para wanita cantik ini memiliki misi penting untuk di lingkungan sosial, khususnya bagi para wanita milenial. Kita sebagai Miss Global Indonesia 2018 dan seluruhnya, kita encourage those women untuk menjadi wanita yang independen dan mandiri. Kita jadi sebagai wanita bangsa Indonesia harus bisa mandiri dan tetap tinggal dan bisa menjaga diri. Jadi kita sebagai community of women, strong independent women, kita mengajak wanita-wanita lain seluruh Indonesia maupun dunia untuk bergabung kita menjadi sebagai komunitas wanita yang mandiri. Seperti yang disampaikan Yudi, selaku pembimbing Miss Global Indonesia 2018 mengatakan, Miss Global Indonesia ini sendiri diharapkan dapat menjadi empowering bagi wanita-wanita untuk menjadi yang lebih baik. Miss Global ini juga akan mengajak generasi Z sebagai role model harus lebih menjaga atitude dan sikap mereka. Namun hal itu semakin berkembang di era sekarang di tengah pergaulan dan norma yang semakin dikesampingkan. Jadi memang mereka betul-betul kita pilih sebagai perempuan-perempuan yang bisa mewakili wanita-wanita muda Indonesia dan juga wanita Indonesia yang paket lengkap. Paket lengkap dalam hal ini adalah intelektual pasti, attitude pasti dan juga mereka juga memiliki satu semangat untuk bisa meng-empowering global aspect. Tidak hanya tourism, social, culture yang memang sudah menjadi kewajiban lini mereka sebagai tugas, tetapi juga mereka juga meng-empowering women, empowering sekitar, lingkungan, dan lain sebagainya. Terutama juga yang kita concern di tahun ini adalah millennials ya.